RUBI ANTO RUBI Gak tau ini ntar bakal ketemu cosplayernya Oke disini ada banyak orang Yang masih seperti sih Disini ada yang kumpul-kumpul nih Siapa tau bisa dilawancarai kayaknya Mas Ini disini sebagai apa ya panitianya apa gimana ya Ya kita sebagai panitia Dia 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 Bukan dia 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 Penanggung jawabnya disini kita Penanggung jawabnya Penanggung jawabnya disini Oke oke Kita sebagai panitia di Vmart Alhamdulillah Ya munggu bu acara ini rame ya Lancar ya Ini biasanya acaranya dimulai jam berapa ya Kita biasanya mulai selalu jam 12 lewat 30 menit Masih siang ya Berarti saya ke pagian ini Ya bisa jadi kalau kayak gitu mah Cuma dari mana Ini saya dari Ini dari rumah dari kota Ya gak tau jauh lah Ya deket sih Cuma ini kan masih perjalanan mau kerja Sekalian mampir aja kesini Oh gitu Mumpung belum masuk Bener 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 Ini ntar kira-kira eventnya apa ya Ini kita masuknya event via Jepangan Jadi kita bahasanya Semuanya genre nya Jepang Dari budaya Jepang Terus ya band-band Jepang Nord dance cover Jepang Pokoknya yang kita bawain Arsem nya ya Gak ada yang cover-cover Indonesia gitu Cover Indonesia kita belum ada Tapi mudah-mudahan tahun depan kita usahakan Ya kira Siapa yang mau diundang kalau ada cover-cover Indonesia Ya kalau mau kita undung ya kalau misalnya budgetnya kita Banyak gitu ya Ya banyak sih Ada apa namanya Anji Ya apa namanya Ya BCE lah BCE Itu mah Tinggi banget itu Makanya itu kalau ada budgetnya Kalau ada Jadi kalau sekarang mah kita undang-undang yang Ya yang terkenal di sejabat Di sejabatnya Ya kalau bisa mah Ngundang-undang siapa gitu Pengoper lagu kayak Rubian Tori Ubi atau siapa Boleh Channel-channel Youtube Boleh Tapi memang kita Kembali lagi Kita ke apa namanya Fox acaranya dulu Acaranya acara apa dulu Kalau kita ini kan Maksudnya acaranya ke Acara budaya Jepang Jadi kita maksudnya memang semuanya tuh Budaya Jepang Yang kita masukin Tapi kalau untuk event Ya yang Indonesia Ya Nanti kita pikirkan lah Ini termasuk acara ngewibu gak sih sebenernya ya? Ya dibilang acara ngewibu Tergantung dari orangnya sih Ada juga yang pengen dibilang wibu Ada juga yang memang tidak pengen dibilang wibu Itu tergantung dari orangnya Tapi memang kebanyakan orangnya Nganggapnya ya Kalau udah acara di Jepang kan Pasti acara wibu Iya Kayak gitu kan Tergantung dari orangnya Berarti ini kita sebenernya Yang mengenalin budaya Jepang gitu ke Indonesia gitu ya? Bener Kita perkenalkan budaya Jepang ke Indonesia Nah tapi kita juga Gak luput dari Apa namanya Budaya Indonesia juga Kita masukkan kok Kita masukkan dalam berat arti ya Masih tetep ada Kayak Acryca acrylic Atau apa namanya Stand-stand yang jualan Yang memang Bahannya dari Indonesia dalam berat arti Kayak contohnya Batik atau apa-apa Masih ada Ini juga masnya juga pakai batik Iya Hah Tadi saya memperkenalkan budaya Indonesia dong ya Iya Iya Oke gue lebih cepat lagi Oke mas Terima kasih ya Yap sama-sama Oke disini Budaya Kayabacar Sama-sama Bagipada Gila-gila ini Ini ada orang nih Kayaknya bisa diwawancarnya Bro boleh tanya-tanya gak bro? Eh bagus-tanya sih Bagus, seles nih Hahaha flex 2 Hahaha Jangan pada balik gitu dong Hahaha Hahaha Lagi pada beli apaan nih? Masker sama gantungan kunci Oh Suka pada suka anime Ya Iya Oke makasih ya Hai Hai Oh iya ada Narta nih, Narta Syarifudin Dia lagi nyari jaketku Dan ada jombes-jombesnya lagi nonton video Terima kasih telah menonton video